Makin mendekati Natal dan Tahun Baru, sejumlah warga Indonesia yang bekerja di Malaysia mulai memadati Pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Warga Sulawesi Selatan yang mengadu nasib di negeri jiran itu mudik memanfaatkan libur akhir tahun untuk berkumpul dengan keluarga di Kampung Halaman. Gelombang pemudik diprediksi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya karena bersamaan dengan libur anak sekolah. Puluhan ribu tiket kereta api di Dauk II Bandung laris manis diincar warga. Dari kuota 200 ribu lebih tiket, 51 ribu di antaranya sudah habis terjual. Bahkan tiket kereta untuk tujuan favorit seperti Solo sudah ludes untuk jadwal keberangkatan 22 hingga 24 Desember. Empat perjalanan kereta api tujuan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah ditambah.